Pemohon, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, itu adalah perbuatan yang naif. Masa kok kayak rampok aja diam-diam mendaftar malam-malam. Kok bisa begitu? Masih ada dunia begini, ada orang seperti itu. Saya udah tua kok gak malunya, bahwa beliau ini dia, aduh, raja-rajanya, dewanya pembohong. Makanya saya kepengen dengan SBY, saya mau debat. Kalau dibuat rentang waktu pertarungannya secara hukum, ini kurang lebih akan ada sekitar waktu 2 tahun yang menang itu jadi abu, yang jadi arang. Halo ketemu lagi di crosscheckmedcom.id, masih bersama saya Indra Mawala. Tetap semangat di akhir pekan kali ini. Pekan ini kita masih akan membahas serangan-serangan tajam yang dilancarkan oleh kubu KLB pimpinan Muldhoko terhadap DPP Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Meskipun sebenarnya pemerintah melalui Kemenkumham sudah menolak untuk mengesahkan kepengurusan kubu KLB pimpinan Muldhoko, tetapi hantaman-hantaman terhadap kubu AHY masih terus dilakukan. Ini menarik, karena mulai dari serangan tentang SBY yang dituding memalsukan muka dimah Partai Demokrat, kemudian ancaman gugatan 100 miliar rupiah, hingga menunjukkan kepada publik baru-baru ini begitu ya, bahwa ternyata SBY mendaftarkan Partai Demokrat ini ke dirjen haki sebagai hak atas kekayaan intelektual. Nah ini sebenarnya partai atau perusahaan menurut kubu KLB Muldhoko. Langsung saja kita crosscheck kali ini bersama dengan Pak Engky Luntungan, salah satu pendiri Partai Demokrat. Selamat pagi, salam sehat Pak Engky. Selamat pagi, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan ini Pak Engky ya, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Oke, lalu saya akan ke Mas Adi Prayitno, selamat pagi. Mas Adi Prayitno ini Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, salam sehat, assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Engky. Semoga sehat dan sukses selalu banget. Oke, baik. Kami sebenarnya juga telah mengundang Ketua Biru Komunikasi Partai Demokrat, Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Herzaki Mahendra Putra, begitu ya. Tetapi melalui telpon memutuskan Pak Herzaki menyampaikan bahwa pas Camen Kumha menolak permohonan Kubu Muldoko, maka saat ini DPP Partai Demokrat AHI memutuskan belum bisa menerima undangan diskusi satu forum bersama Kubu Muldoko, begitu. Tuh, Pak Engky. Mungkin bisa direspon dulu itu Pak Engky, sikap seperti itu Pak Engky. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya itu kan kepanikan aja, karena kan kita masih itu kan ketika pemerintah menyampaikan penolakan, saya kira itu kan yang terbaik agar pemerintah pas dari beban-beban politik. Karena jangan lagi nanti terjadi pembulian yang menyampaikan bahwa istana ikut campur, pemerintah ikut campur, ini itu. Ternyata setelah keputusan itu keluar, maka apa yang dituduhkan itu adalah tidak benar. Nah, dengan demikian, walaupun dimasuk pada diskusi-diskusi berikut, apakah berani mereka maju? Ini kan sudah merupakan kepanikan dan rasa malu yang berlebihan oleh karena tuduhan terhadap pemerintah. Kalau itu sudut pandangnya tidak mau menganggap... Jadi, kadang-kadang bagi saya itu hal-hal yang biasa aja kok ya. Tidak mau satu forum itu mungkin bisa dianggap mereka mau menganggap atau tidak. Karena pasti kan ditelanjangin semua. Ya, pasti ditelanjangin semua kan persoalan-persoalan masa lalu. Apalagi menyangkut sejarah Partai Demokrat itu sendiri. Ya, sudah bagus. Kalau nggak datang, nggak mau hadir dalam diskusi bersama. Ya, tahu dirilah. Karena saya jujur harus bicara. Saya tidak mau lagi debat dengan anak kemarin. Saya pengen cari yang paling senior yang ada di kubu Pak SBY. Kalau bisa Pak SBY sekalian. Saya lebih suka begitu. Anda ingin berdebat langsung dengan Pak SBY maksudnya? Sekalian. Dan cari yang paling senior lah. Saya kan pelaku. Oke. Baik Pak Engki. Ini yang menarik adalah ketika saya ingin kembali dan saya masih penasaran sebenarnya. Apa yang membuat kemarin Pak Muldoko melalui pesan berantai melalui WhatsApp mengirimkan pesan dukacita terhadap bencana yang di NTT dan NTB begitu ya. Itu baik, tetapi yang mengejutkan adalah menggunakan atribusi sebagai ketua umum Partai Demokrat. Padahal dari Kemenkumham kan sudah mengeluarkan, menolak untuk mengesahkan. Ya. Nah, itu bagaimana Pak Engki ceritanya Pak Engki? Nah, itu kan hal yang wajar. Wajar. Dan legalitas formal itu kan bukan kepada pemerintah dalam posisi KLB. Tetapi pada peserta KLB itu sendiri. Sehingga kalau pun beliau menyampaikan hal seperti itu adalah yang wajar kok. Dan beliau terpilih dalam KLB sebagai ketua umum. Terus apa salahnya? Tidak ada kan? Tetapi kalau mencari ruang untuk mencari kesalahan, ya silakan. Itu kan kalau mereka bilang kenapa saya ambaca juga udah tadi atau malah. Justru dibalikin. Kenapa terjadi seperti ini? Tentunya kembali saya katakan tidak mungkin ada asap, tidak ada apinya. Ah ya, kita dewasa berpikir dalam menciptakan kondisi demokrasi, demokrat yang demokratis. Saya kira demikian. Oke. Ya, maksudnya tidak ada legalitas formal kalau boleh kita memahami lebih jauh. Maksudnya seperti apa? Legalitas formal kan memang di SK Kemenkumham ya. Ketika SK Kemenkumham tetap menganggap sah kepemimpinan AHI dalam Partai Demokrat. Begitu kan. Sementara yang kubu KLB mengajukan dianggap tidak lengkap dan tidak artinya menolak untuk mengesahkan. Karena itu dianggap ada yang kurang misalnya. Nah, itu bukankah sebenarnya dengan kata lain mengatakan yang sah adalah demokrat kubu AHI yang sekarang ini. Begitu Pak Henki. Itu dalam posisi saat ini. Kan itu kekinian. Bagi mereka dan bagi pemerintah yang kemarin dibuli hatis. Tapi bagi kami, tetap menyatakan bahwa beliau, Pak Muldoko secara pribadi sebagai ketua umum. Terus, dimana salahnya? Karena ini kan menyangkut filosofis. Filosofis atas sebuah organisasi politik. Kalau kita bilang ya Pak Muldoko, kenapa? Harus dilarang. Dan kalau beliau menyatakan sebagai ketua partai, kenapa harus dilarang? Nah, kalaupun pemerintah tidak mengeluarkan legalitas formal adalah pemerintah. Sementara posisi saat sekarang ini kan masih dalam pertarungan. Pengadilan Negeri, PT UN, masih banyak gugatan-gugatan. Sehingga adalah wajar kalau tetap kami bertahan beliau sebagai ketua umum Partai Demokrat. Karena dianggap masih proses begitu ya. Menurut pendapat Mas Adi Prajino seperti apa? Karena dianggap ini masih proses juga di pengadilan. Ada rencananya kalau tidak salah itu di pengadilan negeri dan yang mengugat adik ART Demokrat. Dan kemudian di PT UN itu mengugat putusan Menkumham yang menolak gitu ya. Menurut Mas Adi bagaimana sikap tetap nyatakan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat dari Pak Muldoko ini? Ada dua hal yang ingin saya komentari Mas, Indra. Pertama, yang tidak mau meladeni berbagai event diskusi jika harus misalnya berhadapan-hadapan dengan kubu KLB. Ini menunjukkan bahwa kubu AHY menganggap KLB ini sudah tidak ada. Dan sebenarnya sudah mulai tidak diakui. Karena SK Kemenkumham misalnya tidak diberikan ke kubu KLB. Beda dulu ketika ada isu kudeta, ada isu KLB. Semua eksponen yang ada di kubu AHY ini bergerak aktif. Datang ke KPU, datang ke KPU, datang ke Polhukam, datang ke... Berbagai instansi yang terkait untuk menegaskan bahwa hanya kubu AHY yang kemudian legitimat secara politik dan hukum sebagai Partai Demokrat. Pasca SK itu tidak diberikan ke kubu KLB. Sepertinya, kubu AHY ini menganggap Pak Muldoko dan kawan-kawan sudah bukan dianggap sebagai Partai Politik, baik secara politik. Menganggap tidak ada maksudnya Mas Hadi ya, berarti ya? Bagi kubu AHY ini tidak selesai pada level itu. Tapi secara politik, Mas Indra, misalnya Pak Muldoko menyampaikan pesan berantai terkait sejumlah bencana. Ini pertarungan tidak selesai sebelum keputusan ingkrah terkait dengan siapa yang sebenarnya diputuskan secara hukum pada level tertinggi di negara ini. Maka saat itu juga tidak ada orang yang berhak mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya Partai Demokrat di negara ini. Betul nggak kira-kira Bang? Kan keputusan ingkrah itu tentu nanti ada di Mahkamah Agung. Soal banding. Kan nanti juga ada keputusan selah dan lain-lain. Kalau dibuat rentang waktu pertarungannya secara hukum, ini kurang lebih akan ada sekitar waktu dua tahun. Kita menunggu keputusan ingkrah di Mahkamah Agung kira-kira diakui secara definitif dan sah, absolut, menurut pendakutan. Yang kawan-kawan ini mengakui, mengkumham itu hanya babak baru. Tapi ada babak-babak lain yang sebenarnya belum selesai. Di pengadilan, di PTUIN, itu kan ada dua hal. Ada pengadilan tingkat satu, ada pengadilan tiga dua. Nanti ada kasasi juga, ada putusan telah. Nah, ada empat tahap yang sebenarnya akan dilalui. Menurut Kubu KLB, sepertinya selama tahapan ini masih bisa dilalui, masih dalam batas pertempunan, selama itu bulan. Tak ada orang yang berhak mengklaim Partai Demokrat satu-satunya di negara ini. Menurut Anda langkah-langkah yang dilakukan seperti itu tujuannya apa? Untuk menyandang, itu kan akan berdampak pada menuju 2024. 2024 itu kan waktu yang kerja-kerja politik sudah harus dilakukan dari sekarang. Nah, kalau sekarang saja tersita untuk urusan hukum, berarti Partai Demokrat bisa kurang lebih di 2024, hanya akan menjadi, bisa saja akan menjadi penonton. Begitu Mas Hadipra. Kalau menjadi penonton, tidak tentunya. Yang paling mungkin dirugikan dari konflik dualisme partai ini adalah konsolidasi dan persaingan. Setidaknya, dulu AHY dan kubunya yang diproduksi tenang dan konsolidasi menuju 2024 akan terganggu. Karena haru pikirannya ke depan ini pasti akan menghadapi bagaimana kegugatan yang ada di PT UN. Siapa yang kalah dan menang di PT UN nanti, pasti akan banding kok di kasasi. Ya, pasti akan banding ya. Itu akan ada putusan selat. Artinya, haru pikiran dari kubu AHY ataupun kubu demokrat KLB, ini ya pasti akan tergerus untuk persoalan mendapatkan legalitas secara formal oleh negara. Di sinilah yang dikira bahwa konsolidasi internal mempersiapkan jalan panjang menuju 2024 dalam banyak hal pasti terganggu. Janganlah bicara bagaimana mencari dukungan yang lebih luas. Ini persoalan internal cakar-cakaran belum selesai. Kita perang, yang menang itu jadi abu. Jadi arang. Jadi tidak ada yang bisa diuntungkan secara politik. Tapi kalau melihat ikmahnya, dalam tanda kutip, dalam dualitas, Pak Muldoko makin bersinar, makin dikenal orang, begitu dengan AHY, semakin banyak diberbincangkan orang. Oh, itu. Itu dampak lainnya? Dampak lainnya. Oh, Pak Muldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat KLB. Oh, AHY adalah anaknya ISB yang jadi Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini misalnya dapat eskamin kumah. Kalau tanpa ini semua, apakah nama-nama itu redup, Mas Adi Prajitno? Mana? Tanpa ada dinamika ini semua, apakah nama-nama itu redup semua? Kalau melihat kecenderungan berbagai survei, bicara tentang elektabilitas, popularitas AHY dan Pak Muldoko, kan tidak semenjulang nama-nama besar lain. Tapi gara-gara dualisme Pertamaian Demokrat, popularitas AHY, ini bermunculan, Pak. Karena orang sering bicara dua tokoh ini, gitu. Terlepas dari apapun yang dibicarakan, pro dan kontra, baik dan positif. Tapi itu hampir dua bulan penuh. Publik, media masa menjejali berbagai informasi terkait dua nama ini. Kalau enggak AHY, Muldoko. Bisa digubung. Bisa di-dimension di berbagai mesur. Kalau ngebut Demokrat, pasti yang muncul ada AHY, ada Muldoko. Bukan yang muncul. Jadi ini bonus dalam tanda kutip, popularitas yang dimiliki oleh dua kubu. Semakin sering diperbincangkan, semakin sering dikuat, semakin banyak dimensi di berbagai media, sering pula tokoh-tokoh yang kemudian terjebak dalam konflik ini secara perlahan mulai dikenal, dibicarakan oleh publik. Populer lah ya, menjadi populer paling tidak ya. Negara ini. Itu bonus terbesarnya dari konflik ini. Jadi, kita orang yang beragama, melihat konflik ini memang banyak berkahnya ya. Mas Adi, kalau analisisnya Mas Adi seperti itu, tidak salah beberapa kelompok atau publik lah, sebagian publik, kemudian bertanya, jangan-jangan ini by design, dinamika ini. Sebelum saya ke Pak Engki ya. Kalau saya simulat, enggak lah Mas. Enggak ya. Kalau by design... Karena tetap ada ruginya buat Partai Demokrat maksudnya. Rugi itu enggak fokus. Gimana by design coba? SBY turun, IBAS turun, AHY turun, Andi Malarangeng, Herzaki, ini bergerilia ke berbagai penjuru tanah air. Itu tidak diberikan ke LB. Terlampau beresiko kalau ini adalah settingan. Oh, gitu ya. Kecuali tidak ada deklarasi demokrat di Deli Serdang. Mungkin siapapun berhak dan palit mengatakan ini adalah politik playing victim. Tapi di kejadian, sekarang gue ke UN, nanti lanjut ke KSAT, nanti putusan selah. Terlampau mahal ongkos yang harus dibuang. Mahal ongkosnya. Jadi bukan by design, kira-kira ya. Ini analisis Mas Adi. Oke, walaupun ada bonus tadi dengan nama Pak Muldoko dan AHY yang semakin popularitasnya menanjak nih, kalau tidak salah tadi ala analisis dari Mas Adi. Nah, saya kembali ke Pak Hengki. Pak Hengki, ini yang menarik adalah, kemarin kalau tidak salah, kemarin itu adalah hari Rabu ya, saya kemarin juga wawancara Pak Mak Sopakua, yang mengejutkan, menyampaikan ada informasi bahwa dari pihak kubu KLB, pihaknya Pak Hengki dan Pak Muldoko, Pak Max, mendapatkan data atau informasi bahwa Partai Demokrat ini oleh Pak SBY didaftarkan sebagai hak atas kayaan intelektual. Benarkah seperti itu Pak Hengki? Maksudnya seperti apa yang data yang diterima Pak Hengki? Saya sudah menyampaikan di beberapa media, itu adalah perbuatan yang naif. Catat saja, itu perbuatan yang sangat naif, yang menjolimi, yang ingin menguasai kepemilikan orang lain, dialihkan menjadi pemilikan pribadi. Nah, ini kan setelah saya ceking, dan saya lihat data-datanya pada saat disampaikan dalam pendaftaran, itu sungguh ketidaklajiman itu terlihat. Mendaftar saja pada malam hari, mengajukan dalam kesendirian. Atas nama pribadi, terus yang 98 orang ini ke mana? Saya bingung mau menyampaikan itu, apakah itu perampokan, kebohongan publik, penipuan, saya nggak ngerti saya harus menyampaikan apa. Yang pasti kami akan menggugat, bahwa ini adalah kebohongan publik dengan perbuatan yang sungguh-sungguh memalsukan akte pendirian daripada partai politik itu. Jadi, kok bisa begitu? Masih ada dunia begini, ada orang seperti itu. Malu, malu ya. Itu masa udah tua, kok nggak malu-malunya? Nah, tadi disampaikan Mas Adi, itu bukan sebuah setting, kalau SBC turun, AHY turun, Kibas turun, Werjaki turun. Dari empat yang disampaikan oleh Mas Adi, bayangin aja, dari empat itu 75 persen, bapak dan anak. Nah, inilah yang membuat kami itu merasa benar-benar di Zolini. Dan barang kami dirampok. Apalagi dibilang bikin rumah yang baru. Lah, kok rumah kita kau ambil, terus kau usir-usur kita bikin rumah baru. Nah, itulah yang menjadi Bikin partai baru itu maksudnya ya. Dan kami akan tetap menggugat, baik di Haki maupun di pengedahan negeri. Tapi yang pengak, Pak Hengki, yang pengajuan Partai Demokrat sebagai hak atas kayaan intelektual itu sudah benar itu Pak ada tanya. Apakah itu sudah dicek memang benar? Ataukah jangan-jangan hoax misalnya begitu Pak Hengki? Oh enggak, itu didaftarkan kok. 19 Maret. Saya sudah kirim loh. Iya. Bukti. Saya sudah kirim bukti pendaftaran itu. Dan diberikan waktu 60 hari untuk diumumkan. Nah, ini apa-apaan? Nah, beberapa wartawan saya sudah kirim bukti. Iya, betul. Agar benar-benar itu bukan hoax. Iya. Itu Pak Hengki mendapatkan langsung dari gerjian Haki atau bagaimana? Itu enggak perlu kasih tahu. Oh, terhasil ya. Yang penting itu barang ada. Oke. Dan itu benar ya? Iya, dan itu benar. atas nama Dr. Susilo Bambang Yudhoyono alamat Sikeas yang sudah lengkap lah. Jadi didaftarkan sebagai kepemilikan pribadi begitu ya? Betul. Seperti karya pribadi begitu maksudnya. Iya, pemohon Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Baru apa yang dimohonkan untuk dijadikan pendaftaran kepemilikan? lambang, partai, semualah. Nah, padahal partai itu sudah didaftarkan pada tahun 2007. Ada bulan Oktober. Itu atas nama partai yang menandatangani adalah Ketua Umum dan Sekjen. Kok ini yang menandatangani SBI? Emang siapa dia? Dia bukan pendiri kok. Malu, malu. Malu gitu ya. Apalagi mantan presiden menjadi pembohong gitu. Lalu saya hanya mintakan satu bukti menyatakan dalam legal standingnya Pak Beliau adalah pendiri. Satu bukti aja yang saya pertarukan kepala. Bukan uang. Kepala 2001 di depan notaris ada nama dia. Kepala saya pertarukan. Gak usah lah bohong-bohong gitu. Aduh, aduh. Saya pelaku lho. Saya pelaku. Itu barangkali yang perlu saya jelaskan agar kiranya seluruh konstituen dan bangsa Indonesia memahami itu bahwa beliau ini dia, aduh, raja-rajanya dewanya pembohong lah. Nah, kalau beliau udah bohong, anakannya bohong, semua bohong, jadilah partai ini partai pembohong. Nah, itulah. Sehingga dasar itu yang harus kita lakukan KLB. Ya, Pak Hengki, tetapi apakah sebenarnya itu mahfum menurut pandangan Pak Hengki ya? Mahfum atau normal saja mendaftarkan itu ke partai politik, ke dirjen hak ya? sebagai hak atas kekayaan intelektual. Oh, itu nggak wajar. Itu kurang wajar. Punya orang kok. Kecuali dia sendiri yang mendirikan. Dulu saya sudah pernah banta ketika masuk dalam running text TVRI bahwa Partai Demokrat dibuat di Cikeas yang jahit Bu Ani, yang bikin apa, udah macam-macam. Saya minta itu dicabut agar tidak saya tuntut secara perdata maupun pidata. Nah, sekarang jadi lagi malah diam-diam. Aduh, masa kok kayak rampok aja diam-diam mendaftar malam-malam. Saya tahu saja itu pendaftarannya malam kok. Pendaftaran yang di Haki itu ya? Malam. Oh, pukul 19 itu ya? Iya, aku tahu. Aku udah tahu lagi. Ya, mancing-mancing. Ya, pokoknya udah lah. Kenapa gak berani untuk terbuka? Makanya hari ini pun waktu Mas bilang ya, mau debat udah gak berani lah ya. Saya buka, saya telanjangin aja semua. Ada lagi, kenapa harus sembuji-sembuji jadi petak umpet gitu. Aduh, memalukan apalagi matan kepala negara ya. Itu yang saya bilang, mungkin beliau sedang sakit. Nah, ini. Tapi kawan saya bilang, sakit apa? Sakit karma. Iya, 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 iya. Oke. Pendaftaran, apa namanya, ke Dirjen Haki ini bagaimana menurut Anda ini? Seperti yang kemudian diungkap baru-baru ini oleh Pak Henki dan kawan-kawan dari Kubu KLB Pimpinan Muldoko soal Partai Demokrat yang didaftarkan ke Dirjen Haki. Didaftarkan 19 Maret kemarin malam, pukul 19.40 kalau tidak salah informasinya. Itu saja informasi baru yang kita dapat dan masyarakat secara umum bahwa ada upaya untuk mendaftarkan Demokrat gitu ya, kehaki sebagai hak atas kekayaan yang kemudian dipermanenkan. Tapi saya tidak mau masuk dalam persoalan itu, tapi yang jelas informasi baru ini adalah tambahan amunisi sebenarnya dari Kubu KLB untuk mempreteli, menelanjangi, betapa Kubu AHJ saat ini begitu banyak dosa dalam tanda kutip. sebut bahwa Kubu AHJ ini membangun sempat juga menyinggung soal hambalang, nyebut di bas ya, yang terbaru soal haki gitu ya. Setelah borok-borok yang sengaja sebenarnya diungkap oleh Kubu KLB menunjukkan bahwa versi KLB adalah yang sebenarnya adalah kubu yang paling layak untuk disekahkan baik secara politik dan hukum. Jadi adalah peluru-peluru sebenarnya untuk mendapatkan legitimasi bahwa KLB itu bukan kubu yang sebenarnya sakit-sakit karena dipacat, tapi ingin diselamatkan partai politik secara setelah itu opini yang sebenarnya ingin dibangun ya, mahasiswa. Itu menurut kita yang melihat persoalan ini. Cuman kan ada satu pertanyaan yang menurut saya cukup serhana. Apakah serangan-serangan seperti haki, hibas, hambalang, politik dinasti, ini apakah berpengaruh secara signifikan, terutama untuk mendapatkan legalitas secara formal kubu KLB sebagai partai demokrat yang diakui oleh negara dan bangsa. Kan begitu sebenarnya. Jangan-jangan memang ini merupakan dua hal yang terpisah. Satu adalah peluru politik yang memang tujuannya untuk mendowngrade kubu AHY secara umum. Tapi pada saat yang bertamaan, downgrade ini tidak ada kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan legalitas. pengesahan. Itu dua hal yang kemudian tampak di permukaan. Makanya dalam banyak hal, saya selalu membedakan mana yang politik, mana yang hukum. Soal hak, saya murni ini melihat persoalan hukum untuk menurutkan betapa banyak dosa, banyak luka, dan benar-benar nyeborok lah di kubunya AHY. Tapi mahfum tidak sih itu dilakukan oleh seseorang politisi di partai politik misalnya, mendaftarkan di AHY itu sebenarnya. Kalau ini baru terjadi dan baru kita dengar ya, Mas Indra. Politik itu dilaporkan ke AHY. Kalau itu didaftarkan, tentu tidak melanggar undang-undang. Tapi kan ini persoalan persepsi publik sebenarnya yang muncul. Ya, ingin dimiliki ya. Sesi umum, institusi publik, kemudian ingin diprivatisasi. Kan begitu ya yang kita tangkap. Kan banyak orang sebenarnya tidak takut pada apapun. Tidak takut pada hukum, tidak takut pada politisi. Mestinya yang ditakutin itu adalah para netizen, para jahat, dan pelaku-pelaku jurnalis. Karena merekalah yang sebenarnya akan memberikan penilaian. Terutama perspektif apakah positif ataupun negatif apa yang mereka lakukan. Tapi sekali lagi, ini informasi baru dan akan mungkin menjadi contoh kenapa akan berbicara ini. Tidak akan ke HAKI. Mungkin the one and only, Mas. Saya nggak tahu persisnya. Allahuaklam. Tapi ini informasi. Ya. Nah, saya ke Pak Engki lagi. Pak Engki kalau coba dibaca detil yang diajukan ke dirian HAKI ini bukan mendaftarkan hak milik partai politik, tapi adalah mendaftarkan logo berlian biru. Karena ini kan sebenarnya lambang mersi ini memang diciptakan berdua, Bu Ani dan Pak SBY. Jadi soal logo. Ini kurang lebih informasi seperti ini, Pak. Pak Engki, bagaimana tanggapan Pak Engki? Semuanya itu yang disampaikan itu keliru. Kalau saya pelaku, dia beliau masuk itu kan bulan 3, apa, 2003, bulan 4. Terus bagaimana jadinya dia yang bikin? Nah, ini dulu saya sudah pernah kontar kira-kira 4-5 tahun yang lalu ketika itu masuk dalam running text TVRI. Bahwa ini barang diciptakan di Cikeas, di sini. Lah, aduh, saya bilang saya masih hidup loh. Banyak pendidik itu masih hidup loh. Ya, kenapa berbohong? Jadi, udahlah, jangan berbohonglah. Kalaupun dia ciptakan, berarti dia sudah kebohongan kedua kali. Bohong terhadap Bu Mega sebagai presiden, dan bohong terhadap orang-orang tua sebagai pendiri. Gitu. Jadi, saya berharap, udah berhentilah berbohong. Terus mengakui bahwa ini punya dia, itu punya dia, buset deh. Ya, kayak anak kecil aja ya. Jadi, udahlah, saya masih hidup kok. Ya, yang bikin lambang itu masih hidup juga. Siapa yang bikin itu, Pak, sebenarnya? Yang bikin itu lambang itu kan Ivan Pio. Yang masukin itu warnanya saya. Bagaimana diputar-putar lu? Kecuali saya udah mati. Gitu. Diaku-aku begitu maksudnya ya? Ya, lalu pengertian daripada segitiga itu dirobah oleh SPY. Ketika dia masuk situ. Tetapi sama juga sih pengertiannya. Itu kan ketuanan Yamasa, sosio-demokrasi, sosio-nasionalisme. Di situ dia robah. Jadi, nasionalis, religis, pluralisme, dan humanisme. Sama juga kan. Gak usah lah putar-putar kata. Nah, ini yang gak bagus ya. Saya pelaku loh. Nanti kalau saya nanya, kalau dia terus siapa yang mendaftar ke sana? Iya. Nanti bingung sendiri dia. Yang terima kita siapa? Makanya saya kepengen dengan SPY saya mau debat. Beliau ada di mana saat itu. Nanti dia ada dua kali berarti dia adakan kebohongan. Kepada Bu Mega dan kepada pendiri partai. Dia dulu itu masuk pada partainya Andi Malarangging. Partai Persatuan Demokrat. Setelah gagal verifikasi di 2020-2023, maka dia bergeser ke Partai Demokrat dan didahului oleh masuknya Bu Ani sebagai Wakil Ketua Umum. Itu kisahnya. Oke. Jadi, udah gak usah bohong-bohong. Saya pelaku saya yang melihat kok semua. Ingat, saya formatur tunggal loh pada saat partai ini didirikan. Masih hidup loh saya. Pak SBY tidak sukai saya. Kenapa? Karena saya selalu mengkontor seluruh apa yang dia bilang. Sejak dia menjadi presiden sampai dia tidak presiden lagi, paling dia benci sudah Hengke luntungan. Oh gitu Pak ya. Pak Hengke. Iya, karena saya bicara yang benar kok. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu, saya juga apa namanya, dalam diskusi yang sama, pekan lalu kalau tidak salah, itu dengan Pak Erzaki. menyatakan, tidak ada niatan melupakan semua pendiri demokrat. Tetapi, salah satu pendiri demokrat bukan berarti yang bisa memiliki semuanya, yang mengetahui semuanya, begitu maksudnya Pak Hengke. Jadi, misalnya Pak Hengke bagian dari yang ikut mendirikan, oke, tetapi bukan berarti Pak Hengke yang paling berhak, begitu, untuk me... Jadi, begini. Saya tidak mengatakan saya sendiri. Sehingga saya mengatakan ada 99 orang yang bergerak tidak lebih dari 15 orang, yang saya tahu orang-orang itu, karena saya yang mendirikan, saya yang menjadi permatur tunggal, saya yang menunjuk, dan saya yang mengetahui pekerjaan mereka. Dan saya paling tahu siapa-siapa yang menyumbang. Jadi itu, saya tidak merasa memiliki dalam kesedirian, tetapi, memahami 80 persen pada saat partai ini berdiri. Dan saya tentunya ketika ini barang jadi, 2003 seterusnya, yaudah, silakan aja kalian lanjut. Saya sudah cukup bangga kok. Sudah bangga saya. Sudah jadi ya. Karena politisi sejati, adalah politisi yang hanya berpikir ketika idealismenya itu tercapai, itu yang paling indah. Bukan jabatan. tapi idealisme saya tercipta, saya sudah cukup bangga. Oke, Pak. Pak, baik. Pak Enggi, kita bicara soal gugatan terhadap SBY yang dinilai oleh Anda, begitu, yang memalsukan mukaddimah partai. Bisa dijelaskan, Pak, dari awal, Pak, tentang gugatan itu. Ya, gugatan yang mana ini? Pendiri yang menggugat atau KLB yang menggugat? KLB. Yang soal ini? Atau yang 99 miliar? Yang 100 miliar, Pak. Yang 100 miliar. Oh, itu hal yang wajar kok. Jadi ada banyak gugatan ini. Karena itu kan gugatan yang dilakukan adalah gugatan tuntutan material dan non-material. Wajarkan dalam kacamata hukum. Jadi, serahkanlah itu kepada ahlinya. serahkanlah itu kepada pengacara, jaksa, pengadilan, hakim. Jadi, jangan kita mengandai-andai yang kita tahu saja yang kita bicara. Bahwa itu dalam batasan yang normatif. Tuntutan secara material dan non-material. Ya, silakan tanya ke ahli hukum mana tetap ada tuntutan dua itu. Dia mau jumlah berapa, jumlah berapa itu hal yang wajar kok. Namanya tuntutan material. kira-kira begitu. Oke. Nah, Mas Adi, ini kan ada beberapa hal yang diajukan tuntutan soal pemalsuan Mukadima, kemudian mugat ke PT UN, mugat ke PN, segala macam, dan sebagainya. Apakah menurut Anda ini tetap nanti tidak akan membawa dampak langsung misalnya kepada pengesahan kubu KLB? Atau seperti apa, Mas Adi? Ya, dalam banyak hal memang itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak. Mas Idra, apakah serangan-serangan yang dilancarkan dari KLB itu akan berdampak signifikan, terutama pada legalitas KLB sebagai partai yang kemudian nantinya akan disahkan, dimenangkan dalam pertarungan. Karena saat ini levelnya pertarungan hukum, bukan lagi politik. Kalau soal haki misalnya, ternyata yang didaftarkan itu adalah lambang, apakah itu juga akan terkait dengan ranah hukum yang bisa menggugurkan AHI sebagai kota umum? Tentu itu adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Tapi secara umum, ke depan, saya kira memang prospek hukum, aspek hukum, fakta-fakta yang terkait dengan penguatan hukum lah itu yang akan menentukan. Apakah KLB ini akan memenangkan gugatan? Semua mesti tidak percaya yang saat ini sedang dilaporkan ke pengadilan. Dan tentu saja nanti pada level yang lebih tinggi, dimakai hukum. Sementara yang lain yang saya sebutkan tadi, termasuk soal laporan logo partai gitu ya, haki, segala macamnya, adalah hal politik lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan legalitas nantinya yang sedang dipertaruhkan saat ini di pengadilan ya. Cuman, mengakui, ini logo partai dilaporkan ke haki sebagai upaya sebenarnya menegaskan bahwa SBY menganggap Partai Demokrat ini adalah warisan terakhir yang dia miliki saat ini setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Warisan terakhir ya? Ini adalah warisan yang memang pasti akan dirawat, dijaga, dan akan dipertaruhkan sampai titik nadir gitu. Hal-hal yang mencoba untuk merebutnya, baik secara paksa ataupun tidak paksa. Makanya kemudian yang dilaporkan logo itu ya dalam banyak hal, satu, untuk menegaskan itu yang membuat Partai Demokrat, logo lambang, dan segala macamnya adalah buah cinta yang dilahirkan dari Bu Ani Yudhoyono dan Pak SBY. Ya kan itu. Cuman dalam politiknya ini kan dibantah oleh pendiri yang lain. Wah, aku-aku itu, itu, dan lain-lain. Nah, itu semua nantinya hukum yang akan menentukan karena preferensi dan pertimbangan pastinya didasarkan daripada fakta-fakta patual, bukan opini, bukan persepsi, dan bukan pula tekanan-tekanan yang muncul. Bila fakta-fakta hukum yang akan bicara, kira-kira siapa yang akan legitimize, diakui secara sah dan formal, menjadi Partai Demokrat yang paling diakui, dan paling ikut pemilu 2004 nantinya. Tapi pasti ini akan memakan waktu yang panjang ya, paling tidak dua tahun seperti yang digambarkan Mas Hadi tadi ya. Dengan saya dua tahun ya. Pengadilan tinggi itu tingkat satu ada tingkat dua, nanti ada kelasi, dan juga adalah putusan selah. Itu rata-rata memakan waktu kurang lebih enam bulan. masing-masing tahapan tadi itu ya. Kalau dihitung penggalan empat kasus itu enam bulan, wah itu cukup panjang. Berliku dan mendaki tentunya jalan yang akan dihadapi oleh Partai Demokrat ini. Baik, dinamika yang masih panjang. Tapi terima kasih atas waktunya untuk kali ini Mas Adi Prajino, Pak Yengki Luntungan telah bergabung bersama kami di crosscheck medcom.id di akhir pekan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, itulah diskusi crosscheck medcom.id untuk akhir pekan kali ini. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan medcom.id terutama di program crosscheck setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.